Jadi disini ada apotik kimia farma yang memang khusus orang Indonesia Biasanya jemaah haji ngumpulnya disini karena sekitar 5 ribu ini Ini sekitar 5 ribu ini arkan bekah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Faiz Selamet Dan sahabat-sahabat saya masih di kota Mekah Saya ingin mengelilingi sekitaran Masjidil Haram Bersama para mantan petugas haji atau Temus ya Karena kita juga kangen suasana di kota Mekah Kita akan melihat perhotelan yang ada di kota Mekah Kemana saja nih rencana Jadi kita ini akan jalan-jalan dulu Lihat suasananya yang bagus dimana Dan sekalian kita jemput Ustaz Muhammad Sofi Iya betul karena Ustaz Muhammad Sofi ini salah satu youtuber juga Dan beliau juga mantan petugas haji juga ya Intinya kita ingin melepas kangen tentang suasana yang ada di kota Mekah Oleh sebab itu kita juga bareng sahabat salam nih Jangan sampai lupakan nih senior-senior kita nih Nanti kita bisa dipecat sama dia Oke sahabat ikuti terus videonya Yang kangen suasana di sekitaran Masjidil Haram Dan tempat-tempat yang biasa ditempati oleh Jemaah Haji dan Umroh Yang ada di kota Mekah Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Semua channel dari sahabat-sahabat semua ini yang ada di sini Sahabat pada video kali ini Karena saya berada di tempat hotel yang biasa dikunjungi oleh Jemaah Haji Maka kita akan sedikit mereview Mungkin sebagai obat kangen ya Untuk sahabat-sahabati semuanya Ini adalah Mahbas Jin ya Ini masyur banget Karena biasanya Jemaah Haji tuh lewat Seng ini Ustaz ya Kalau dari Jamarat ya Hari pertama untuk menuju ke Haram lewat Seng ini Dan juga bukan Jemaah Haji doang Ustaz Jemaah Umroh juga di sini tempatnya banyak Oh Jemaah Umroh juga di sini ya betul-betul Karena saya juga sering ketemu Dan bahkan teman-teman saya yang kemarin pernah melaksanakan ibadah umroh satu pondok dengan saya Hampir 60 itu ada di sini, di Mabas Jin Betul, Masya Allah, Masya Allah Kalau Pak Kurdi ini pernah tugas di mana saja sih? Saya sekali di Bahut Mah Di Bahut Mah Waktu dulu itu ya Dan pernah juga saya di Jumaizah Di Jumaizah ya Di pas di depan Mak lah gitu Ya Masya Allah Apa yang dirindukan nih Melihat suasannya seperti ini nih? Saya kalau melihat seperti ini Kakak Ayus ya Ya Jadi ingat Waktu musim haji gitu Ini di Bawah Seng ini jadi pasar Selain jadi jalan utama yang ke Minah ya Transportasi kan dari Apa itu? Terminal Bep Ali ya? Iya betul Dari Bep Ali kan ke Minahan di sini nih Ini berubah menjadi kampung Indonesia nih Kampung Indonesia benar-benar Ini yang saya rindukan sudah 2 tahun ini tidak ketemu kita Iya betul Sudah masuk 2 tahun? Iya Karena tahun kemarin kan tidak ada Betul Mudah-mudahan saja tahun ini bisa terlaksana seperti biasa Betul, betul Masya Allah Oke mungkin lebih abdulnya kita lihat aja ya Oke yuk Kita naik mobil aja Sekali lagi sahabat Saya hanya ingin Mereview Supaya mengobati rasa kangen Dan kenapa saya pilih Mahbas Jin ini Mas Gurdik Karena di sini Tahun 2019 Ditempati oleh Tetangga-tetangga saya Oh iya Yang dari Madura Karena di sini SUB ya Oke ini Ini perkampungan Apa Mahbas Jin Masih Mahbas Jin kan ini ya Masih Mahbas Jin Tapi yang sebelah kanannya Nah di sini nih Kemarin Dari Madura Pamekasan di sini nih Ya Al-Kherod ya Al-Kherod Betul Al-Kherod Ini untuk sahabat-sahabat Yang pernah ada di hotel ini Khususnya Jemaah Haji ya Oh ini biasanya Sudah banyak orang Apa Jemaah Haji di sini Ustaz ya Coba Kang Paiz Ingat nggak Eh ternyata Ngelihat orang Umroh ini Ya Allah Iya betul Jadi kangen ya Ingat nggak Yang beli nasi uduk Pagi 3 Rial Ingat Kang Paiz Betul betul Disini nih Orang jualan Banyak banget disini nih Ya Allah Persisnya disini nih Al-Kherod ya Ya mumpul sekarang Cakaiz sendiri Berbagai informasi Seperti ini Mungkin Ada sebagian dari Subscriber Muhammad Kurdi Pai Selamat Sahabat Salam Yang pernah menjalankan Ibadah Umroh Di tahun-tahun yang Sebelumnya ini Sebelum lockdown Dan mungkin Sudah kangen Dengan situasi Seperti ini Silahkan komen Di kolom komentar Betul betul Yang pernah berkunjung Ke tempat ini ya Pernah berkunjung Ke Mahbas Jin ini Dan ini juga Perumahan Indonesia ini Itu tulisannya Perhiasan Emas kaliber Toko Emas Indonesia Katanya itu Lihat Sahabat Di sini kebanyakan Memang pengunjungnya Jamahnya itu Dari Indonesia Dan di sini Biasanya ya Orang jualan Ya Allah Ini sampai Ke dalam nih Ini 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 sektornya Di depan Masya Allah Ingat gak Yang disebut Masjid kotak Ini Masjid kotak Masjid kotak Ya unik ya Ini memang Bentuknya kotak Banget nih Masjidnya Satu-satunya Kayaknya Yang gajar-gajar Ini Masya Allah Dan di sini Kemaren Mabrurah di sini Ustaz Mabrurah Pelapak ya Pelapak Al-Mustamak Ini Al-Mustamak Sini nih Yang kangen Tempat ini Dan di sini nih Sahabat salam Oh Full terus nih Masjid nih Ini masjid nih Luar biasa Tapi kok berbeda ya Unik ya Ini Ini sebut Masjid kotak nih Toko Indonesia Bro Toko Indonesia tuh Lihat di depan Sahabat salam Tapi semua tutup ya Karena memang ini Hanya untuk Apa Jemaah Indonesia Jemaah Al-Fajm saja Betul-betul Dan ini baru loh Dalamnya Kemarin saya sempat masuk Di sini nih Baru ini Dan kemarin kan Faiz Di mana Saya tahu kemarin Di ini Di Misfala Iya Ini sahabat nih Ini tentu Semua udah tahu nih Funduk Nasmat Khair Itu Al-Khair Masya Allah Masya Allah Saya hanya ingin Mereview saja Mudah-mudahan Sahabat-sahabat yang Merasa kangen Tempat ini nih Itu Toko Indonesia Dan karena Kenapa Mas Gurdis Memang sengaja Mau ke tempat ini Kemarin Ada tetangga saya Yang biasanya Beliau juga Sering Berangkat Haji Karena dia Bukan Haji sih Dia sering berangkat Umroh Karena dia Sering menjadi Pembimbing itu Dia ingin Melihat Fasana Perkambungan SUB Jadi Kan sekarang Zona Sini Daerah sini Dan ini SUB SUB itu Surabaya Termasuk Madura Dan Ya Jawa Timur Di sini Dan ini Kebetulan Tahun kemarin Tetangga-tetangga saya Hotelnya Ini yang masih ingat Silahkan komen Saudara-saudara Semuanya Masya Allah Semua di sini Apa Banyak Bisa bahasa Indonesia Daerah sini Karena memang Kampung Indonesia Di sini Ini Masya Allah Dan Ini Sahabat Hotel Favorit Di depan kita Sebentar lagi Yang Disebut dengan Arkan Bekah Arkan Bekah Ini besar banget Ini ya Arkan Bekah Ini ya Ini bisa dilihat Kedepan ini Dia di sini Di unit ya Iya di unit Tuh Masya Allah Sahabat Tuh Arkan Bekah Itu ya Masya Allah Dulu Ustaz Fais Itu Mbah saya Nenek saya Itu tinggal di sini Oh gitu Yang waktu Hajian Kita review Sahabat-sahabat Sebentar ya Ini 186 Masya Allah Ini gak apa-apa Harus bayar dulu Bang Gak usah Sebentar Oh gitu Ini kristal Asil Ini sama ini Untuk Jemaah Indonesia Masya Allah Buat Abang selat Sendiri Di sini Karena Seumur hidup saya Bisa ketemu Sama Nenek saya Di sini Oh Iya Udah hampir Empat tahun Karena Sudah rindu Dan keluarga saya Sudah daftar lama Dan Alhamdulillah Ketemu pelaksanaan Jembat Haji Hotelnya di sini Dan ini memang Untuk SUB Kelotar SUB SUB itu Surabaya Tuh Masya Allah Ini sahabat juga Ini Jemaah Indonesia Semua Biasanya di sini Iya Ini Elam ya Elam Elam bakal Dan ini Sahabat Salam Ini kapasitas 5000 lebih Jemaah ini ada Di dalam Hotel ini Terbayang Nggak sekarang Ngelihat Dan yang luar biasa Lagi Sahabat Salam Di hotel ini Ada apotek Punya Indonesia Masa Apoteknya punya Indonesia Itu Kimia Farma Jadi di sini ada Apotek Kimia Farma Yang memang khusus Untuk orang-orang Indonesia Biasanya Jemaah Haji Ngumpulnya di sini Karena sekitar 5000 ini Ini sekitar 5000 ini Arkan Bekah ini Jadi ini Sahabat Hotel Arkan Bekah ya Mungkin banyak yang Sudah tahu Karena Di sini ini Satu hotel ini Hampir separuh Sektor Dalam satu hotel ini Hampir separuh sektor Sekitar 5000 kan Satu sektor Biasanya 14.000 Atau 13.000 Di sini 5000 lebih Di sini Gimana nih Kang Kurti Kangen nggak Tugas lagi nih Masya Allah Kita Kalau ingat-ingat Waktu Jadi petugas Haji ya Kalau kita Bicara capek Ya capek Karena kadang Kita kan Sedikit istirahat Ada kedatangan Yang mendadak Tengah malam gitu Kita harus Stand by kan Tapi Capek itu Rasa terbayangkan Ketika Melihat jamaah itu Lancar Dan Puas Tetayani Seperti itu Betul Betul Masya Allah Jadi Kangen juga ya Sekarang Kangen Untuk melayani Jamaah Haji Itu kangen ya Apalagi ini Sudah 2 tahun Tidak ada jamaah Tidak ada jamaah Mudah-mudahan Covid-19 Cepat selesai Dan Pelaksanaan Ibadah Haji Cepat Terlaksana lagi Ini bus Kalau sekarang ini Nggak beroperasi Atau gimana Sekarang Karena kan Nggak ada jamaah Katanya Untuk yang ini Kita coba Review ya Saya dapat informasi Katanya Untuk yang Umroh Oh iya Lewat sini Kita lihat aja Sebentar ya Ini coba Sahabat Kita lihat Katanya Sekarang Bus beroperasi Untuk jamaah Umroh Yang pandemi ya Pandemi Dari Mina memang Jadi Pos Mina itu Sekarang ada Dan pos Buda juga ada Betul Betul Iya Karena terbatas banget ya Terbatas Jadi hanya Berapa jam sekali Tiga jam sekali Itu adanya Beroperasinya Allah Ini biasanya Jumaah disini semua Yang kaget ya Sekarang seperti Jam-jam Sekarang ini kan Menjelang asar ini Iya betul Sama disini Biasanya Kalau Jumaah Haji Indonesia Yang daerah ini Sahabat ya Ini ada Bus gratis 24 jam Yang disebut dengan Bus sholawat Bus sabto Dan Setiap Waktu sholat Ini biasanya Krodit Daerah sini ini Dan untuk Nyebrang itu Melalui terowongan Iya kan Terowongan berawat Anda yang sebelah sana itu Masya Allah Masya Allah Inilah daerah Mahabas Jin ya Khususnya Sahabat-sahabati Yang dari Surabaya Yang pernah Naik Haji Inilah situasi Terbaru Ya Karena memang Sekarang musim pandemi Tidak ada satupun Yang buka Dan ini Waktunya Sore hari ya Sore hari Masjidil Haram ini ya Langsung ke Daerah mana ini Istana Ajiat Istana Raja Oh Istana Raja Masya Allah Ini sahabat Kita Akan melihat Suasana Sekitar Masjidil Haram Ini Ajiat ya Ini ada Jum'at Haji Indonesia juga Tidak ada ya Untuk Umroh ya Untuk Umroh aja ya Ini sahabat nih Oh bener-bener Ini biasanya Kalau pagi hari Saya terkesannya Disini nih Banyak andrian bus ya Iya Yang mau ziarah Mau ziarah itu Hotel apa aja nih Hotel Ajiat Hotel Mirah Mirah 24 jam disini Pak Ha Hampir 24 jam disini Tugas disini nih ya Hampir 24 jam Anwal Arda Yafa Itu juga Saraya Hotel Gak apa-apa nanti Kita ada Polisi sahabat Kita taruh dulu Di bawah Kenapa ya Kita gak boleh masuk sini Ini karena udah Mau masuk sholat asar Oh Kalau mau masuk sholat asar Gak boleh ya Ke jalur sini Setiap waktu sholat itu Dicek Kecuali Yang sudah punya tas reh Baru boleh masuk disini Iya Betul Oh ini Zem-zem tower ya Zem-zem tower ini Sofoh Orkid ini Sofoh Orkid ya Bintang 5 yang Wih luar biasa Orang Indonesia semua itu Suka Kalau Kalau biasanya Jemaat Mau ziarah itu Turun disini ya Nah Yang tinggal di zam-zam Silahkan di komen di bawah Kalau mau ziarah Masuk sini nih Oh masuk sini Ziarah Yang di zam-zam tower ya Yang di zam-zam tower Nah situ Masya Allah Masya Allah Masya Allah Untung nih Barang Yang kurde Jadi banyak Banyak tau ya Kita muter-muter Disini Ini untuk naik ke Masjidil Haram Disini Yang di depan Oh di depan ya Bukan disini Karena saya Jarang sahabat Saya ahli taif Bukan Kalian kiri sebetulnya bisa sih Kalian kiri gimana maksudnya Ini di sebelah kata Juga kiri juga bisa sih Ini di atas Ini bangunan apa Jalan Halaman ini Halaman Oh Masjidil Haram Ini halaman Masjid Haram Di atas ini Oh Disini ya Naik ya Tapi ditutup sekarang Oh gak boleh berarti lewat sini Itu orang turun kenapa itu Ini bisa naik Tapi nanti di atas Diminta tasrihnya Oh ditanyain tasrih Setiap pintu ya Kayaknya ya Oh Adhan ya Allah Itu ada polisinya Allahu Akbar Allahu Akbar Polisi ini gak masalah Allah Akbar Allah Akbar Adhan ya Coba Buka Buka Masya Allah Masya Allah Gimana kabarnya Kang Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Ini anak kira Anto yang ngejemput Ternyata sama Kalau saya mak Kan gak tau Sekitaran Masjidil Haram ini Dan kota Mekah Kurang begitu Tau gitu Jadi bareng Mas Kurdi Tadi anak kaget Lihat sopirnya kok kurusan Tapi agak gantengan ya Oke kembali lagi Ini sahabat ya Kita lihat ya Tetap sekitaran Masjidil Haram Ini kita tadi Di bawah jembatan nih Di bawah terowongan Ya betul Sekarang mau lihat Dari daerah Ajad Dari Ajad Atau dimana nih Bebas Biar beda suasana Pokoknya saya ngikutin Ini Mas Kurdi aja Atau lewat ini Depan aja Bisa juga kan Mishwala kan Set Mishwala Nanti ke Ajad Siap-siap Kita lewat Mishwala ya Ini sahabat Ini perlu diketahui ya Ini saya jadi Korwil Tugas haji disini nih Oh disini Iya 2019 Iya saya jadi Korwil Disini nih Hotel Saraya Ardaefa ini Oh disini Iya saya tugas disini Sahabat tuh Maktab sukunul hajj itu Masya Allah Anto Mas Kurdi Kalau mau datang kejamannya Harus pamit dulu Sampar Korwil Kalau enggak ditahan di bawah Ini muter-muter ya Jadi kita ngelilingi Mas Jidil Haram nih Ustaz ya Ini dari belakang Ini dari belakang tuh Hotel Zamzam Dan disini nih Termasuk perkampungan Indonesia juga Di musim Haji ya Ini sektor 7 kemarin Ini dari Apa? Jawa Barat Jawa Barat Betul Ini Masya Allah JKS ya Ini Jawa Barat nih Ini sektornya kemarin nih Ini Jemaah Haji Indonesia Banyak banget disini nih Sahabat Termasuk hotel-hotel di depan itu Tapi ini udah enggak dipakai ya Ini enggak nih Ini enggak nih Ini udah enggak dipakai Jemaah Indonesia Ya saya dulu itu Ya sampe yang tugas disini dulu ya Sektor 7 berarti ya Sektor 7 Oh di mana? Di mana? Di mana? Di ini apa? Oh iya ini sahabat Oh remah mas Jadi ini kayak Reoni ya Ada tiga Apa? Petugas haji Petugas haji Atau temus Yang sama-sama jadi youtuber sekarang Luar biasa Mas Sofi Awi Udah 300 ribu lebih Iya Ini Mas Kurdi udah 100 ribu lebih Kenapa sahabat seram? Ternyata kalau sudah kumpul Ada suatu hal yang spesial Betul-betul Tidak menyangka loh Kita bisa ketemu kayak gini Ternyata semuanya itu Pernah menjabat sebagai tugas haji Betul Jadi Disini akhir Di Rebakat sini Mempunyai cerita yang sangat Bersejarah bagi anak Masya Allah Karena disitu anak menerima Silverfly Button Oh Masya Allah Masya Allah Jadi waktu tugas Semen dapat silverfly button ya Iya Oke Jadi ini temanya sahabat Kita bersama alumni Temus Keliling kota Mekah Untuk mengobati rasa kangen ya Suasana di kota Mekah Kita mau lihat nih Daerah Rebakas Mengenang tempat-tempat para jemaah haji Betul Yang ada di Mekah ini Betul Masya Allah Masya Allah Tahun berapa di sini Sambian? Masa Oh yang kemarin berarti? Iya Masya Allah Tabarokallah Berarti korwilnya Pak Muki ya? Betul Pak Muki nih Ini sahabat Ini kota mana kemarin? BGD Banjarmasin Banjarmasin sama? Iya Sama Apa yang lupa Tapi mayoritas Banjarmasin disini ya Banjarmasin ini kan disatukan Beda dengan tahun-tahun sebelumnya Betul Karena zonasi ya Zonasi Zonasi ini sahabat Kalau video sebelumnya saya mereview Daerah Mahabas Jin ya Sekarang daerah Mismalah Sama daerah Rebakas Rebakas Mismalah itu JKS atau Jawa Barat Dan ini untuk Banjarmasin ya Iya Ini kan dipakai kan Ustadz ya Hotel ini ya Di belakang ini Oh di belakang ini ya Masya Allah Masya Allah Tabarokallah Nah nanti lewat di Ya sama kayak Antum Sektor Masya Allah Medahnya Antum Korwil Karena bawahnya Tapi kalau Youtube Dia senior kita Itulah hidup ya Berarti satu-satu ya Ini Masya Allah Mana? Di sebelah kanan nih Ini kantornya Bukan-bukan Depan-depan Saya tahu kantornya Tugasana ini Tugasana disini Oh semen menangani hotel ini Hotel Awan Apa ini? Awan Oh hotel Awan Masya Allah Masya Allah Kalau sektornya gimana nih Antum Saya masih ingat kalau sektornya Kayaknya di Di depan nih Di depan ya Iya yang ini Ini kan? Betul Ini sektornya nih Ini sektornya di bawah nih Rumah sakitnya mana Di atas sama di bawah Kantor kesehatannya Di atas kan? Insya Allah Masya Allah Sahabat kita sudah Masya Allah ini masih darah kekuasaan saya ini Masya Allah Di sini ada bus juga kan? Ada Masya Allah Jadi Mending jalan kaki loh Banyak yang jalan kaki Iya kalau berangkatnya Tapi kalau pulangnya naik bus Yang utama kan berangkatnya Betul Waktu sholat Benar-benar Ini sahabat Dekat banget ya Mas Shofi tugasnya tahun kemarin ya Alhamdulillah Kadang saya jalan kaki Pas operasi jalan kaki Anak di situ Oh betul Enak-enak sih Insya Allah Ini sahabat Kita sudah Ini masuk Masih ini ya Daerah Rekbahas ya Ini Mas Shofi Awe nih Kan beliau yang sering Umroh nih Di sini tetap dipakai Untuk cek umroh Tetap di sini ya Oh Masya Allah Ini sahabat Yang ini Tempat stasiun Ya betul Yang dari Bokhotma ya Ya sana Dari daerah saya juga Oh Rekbahas juga Di sana juga Masya Allah Masya Allah Ya Allah Dan di sini Ini daerah apa ini Ini aja Tuh Orang sholat Di depan hotel ya Ini aja Ini aja Kalau ini jemaah umroh ya Di sini ya Ini jemaah umroh nih Fajar Badi Fajar Badi Ini Mayoritas sini juga ya Saya di sini ya Jemaah anak Banyak di sini yang reguler Paket yang reguler Oh gitu Yang pernah di hotel di sini Silahkan komen Komen ya Komen ya Ini yang pernah di hotel di sini Ini daerah aja Lihat ya Ini Masya Allah sahabat Jadi kita memang bener-bener Keliling haram nih Kemarin Sempat di ini Di mana Di Mahbasjin ya Masya Allah Ini yang pernah Ada di hotel ini Masya Allah Ini sahabat Itu Malak Manazil Ajad Al Jazeera Dan ini Fajar Al Badi Ini yang sering banget Zwar Abid Hotel Itu bisa dilihat Sahabat Masya Allah Masya Allah Ini suasananya ya Masya Allah Masya Allah Oke Kita lanjut dulu Lihat-lihat Daerah yang lain Kita muter-muter nih Aduh Masya Allah Masya Allah Kok malah saya jadi Kangen suasana Seperti ini Orang yang tinggal di sini Apalagi yang dari Indonesia Di Indonesia ya Bener-bener Dan ini Berkat Kang Kurti juga Yang tahu jalur-jalurnya Sahabat Sehingga Bisa masuk lewat dalam nih Kita kemana nih nanti Keluar dari Ajad Yang tadi kita masuknya Oh iya Yang biasa ditempati Jemaah Umrah juga kan Ini Masya Allah Sahabat Kita lanjut Pokoknya kita Bolter kota Mekah Lihat suasana Minimal Sahabat-sahabati Semuanya Yang tidak bisa Sampai ke kota Mekah Minimal melihatlah Suasana Seperti ini Kalau di Masjidil Haram Mungkin Sudah banyak ya Pelataran Masjidil Haram Sahabat-sahabat Yang nge-vlog Di dalam Masjidil Haram Saya mah Dari Agak jauh sedikit Minimal kita mereview Hotel-hotelnya Masya Allah Ini kita coba Lihat sahabat Mudah-mudahan Ya Tuh Masjidil Haram Kita lihat Kalau selesai sholat Masih rame atau tidak Ini sahabat Ini tower zam-zam Tower zam-zam Kita mau melihat Suasana setelah Laksanaan ibadah Sholat tuh Insya Allah Allah ini Bisa lihat Sahabat tuh Orang-orang Selesai sholat ya Sudah mulai Keluar Dari Masjidil Haram Dan ini Masih dalam Proses pembangunan Al-Gusran Sofah Jadi memang Tidak terlalu rame ya Tapi tetap Dibuka Ini suasana Setelah sholat Asar Di Masjidil Haram Masya Allah Ini kayaknya Ada jalur baru Nanti Sahabat ini Yang menghubungkan Kemiswalah Sehingga Ada terowongan juga Terowongan baru Dua itu Mudah-mudahan Nanti Untuk jemaah Haji yang dari Bahut Mas Sudah Tidak harus Motor lagi ya Tidak harus kekudai lagi Dengan adanya Terowongan baru ini Dan ini memang Kayaknya Jalan baru Masya Allah Bisa dilihat tuh Sahabat Dar Al-Iman Royale Oke Masya Allah Masya Allah Kita lanjut lagi Sahabat Masya Allah Itu saya Melihat orang habis Selesai sholat ya Keluar disana Ya Allah Senengnya Karena saya tinggalnya Di kota Taif Jadi suasana kayak gini Sangat dirindukan Bener Ya betul Insya Allah Kalau daerah sini Ada jemaah umrah Indonesia enggak Ya ini Jotel Indonesia Yang mana Yang ekonomi Oh yang biasa ya Yang Yang Bintang 3 ya Tapi ada Ini ya Ada apa ya Mobil angkutnya Ya Karena nanjak ya Yang tua-tua itu Biasanya gitu Oh ini Ini siapa nih Abagala Arl Marwah Masya Allah Masya Allah Memang jalurnya Agak menanjak Makanya ada Mobil angkutnya Yang sebelah mana Oh ini Menjawarat Al-Waid Masya Allah Ini habis sholat ya Anak-anak habis sholat Masya Allah Karena ada Polisi Sahabat Agak diturunkan Terlebih dahulu Disini Jamaah Umrah ya Banyak juga Disini ya Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Tuh Tuh Mira Ajat Dana Altaj Ini jemaah umro Yang kelas berapa Ustaz Bintang 3 ya Ini datang masuk bintang 3 ya Oke Oke demikian sahabat Bang Rusti Mas Sofi Awe Dan tentunya Dengan sahabat salam juga Dari kota Mekah Oh iya lupa Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Dan share ke media sosial kalian semua Supaya saya lebih semangat Untuk memberikan informasi terbaru Tentang keadaan di Arab Saudi Khususnya kota Mekah Jidda, Madinah Dan kota Taif Mudah-mudahan bermanfaat Dari kota Mekah Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh